oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba atau kami ya kami akan mencoba mereview kembali pertandingan antara MU melawan Chris Apeles tadi malamnya di Old Trafford dimana pertandingan malam kita tahu ya untuk pendukung MU kita bahagia kembali ya dan kemudian dengan MU melawan Chris Apeles 2-1 ya yang dicetak oleh si Bruno dan oleh si Rashford dan emang malam tadi memang pertandingan cengap luar biasa ya MU dengan formasi si Tanhaq dia mempertahankan kolektivitas efektivitas dan serangannya tetap bagus ya dan emang saya suka itu paling suka itu si Rashford ya sekarang dia sudah bermain sangat bagus ya dia menguasai bola dia mencetak gol dia kadang memberi umpan juga bagus ya dan emang sekarang kolektivitas kayaknya dan kemisteri mereka sudah terjalin sangat bagus ya dengan seperginya kisah Ronaldo jadi saya sebenarnya tidak benci kisah Ronaldo ya tapi emang dampak dari kebersihan dari saat ini ya bukan dulu kalau dulu saya sangat salut ke Ronaldo karena di pemain hebat ya untuk saat ini emang Ronaldo bukan harus pergi ya emang kepergian Ronaldo itu berdampak bagus ya buat MU untuk saat ini karena kan kita saya tahu kemarin Ronaldo dengan pemain dan tema manajemen menjadi ada masalah dengan komentarnya saat dia forecast dengan salah satu TV atau apalah TV swasta apa ya si Ronaldo dan dia membahas tentang kekurangan-kekurangan MU dan itu membuat ketersinggungan semua pemain MU dan manajemen MU jadi akhirnya disepakati Ronaldo keluar dari Manchester United tapi sesudah kejadian itu MU sekarang jauh makin solid pemain-pemainnya jadi makin makin terjalin ke misteri yang bagus semakin kompak ya jadi sebetulnya saya secara pribadi itu saat ini kepergian Ronaldo itu bukan saya senang ya tapi tetap saya bangga kepergian Ronaldo jadi lebih baik ya untuk saat ini peronara untuk mencari klub lain agar kolektivitas di MU sekarang makin terjadi dengan bagus oke dan tadi malam emang formasi MU 4234 231 ya tetap ya di belakang siapa kita nanti si firman aja yang menyampaikan untuk formasi dan memang malam penguasaan bola juga MU menguasai pertandingannya dengan lima tiga persen ya berbanding 47 persen MU menguasai pertandingan tadi malam dan emang ini sekarang ada di posisi tiga ya menggeser Newcastle United ya karena MU sekarang dengan kemenang tadi malam sekarang berpunya poin 42 yang 42 mendekati Mencis dan Arsenal dan kita tahu tadi malam ada kekalahan yang sangat membuat kita mungkin pendukung MU bahagia ya di menerima Liverpool kalah Arsenal kalah dan Newcastle draw jadi ini sekarang MU sekarang berkutat di daerah empat besar untuk menuju Liga Champion dulu lah itu yang lebih logis ya Liga Champion aja dulu kalau juara karena kita lihat Arsenal cukup jauh ya skornya untuk kita kejar dan mungkin kita tunggu si Andri eh si firman maaf si firman kayaknya belum datang ya karena dia tadi udah nilai pas sih tunggu sebentar udah di dekat rumah katanya mungkin sudah di depannya kita tunggu bentar mungkin sudah datang nah itu dia udah datang oke kita langsung aja bahas kita sama si Andri kita sampai dulu dia karena sudah datang oke bro Hai apa-apa bro Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya firman dan teman kita Andri dan kamu tadi sudah buka acaranya jadi jadi kita gimana langsung aja atau saya ada percakapan yang mau disampaikan terlebih dahulu salah langsung aja langsung aja langsung aja langsung aja langsung aja langsung aja bahas pertandingan karena tadi emang saya sudah buka tapi tidak global sih cuma mungkin hasil tadi malam gimana kondisi MU sekarang dan mungkin lebih jelasnya kamu aja yang sampaikan review pertandingan ya silakan karena mengutung waktu sudah pemain sore ya karena kita ada kepentingan lagi di sesudah kegiatan ini Oke silakan jadi saya langsung aja membahas pertandingan tadi malam kita bahas langsung Oke langsung aja karena ternyata kamu sudah menyampaikannya Coba pembukaannya udah disampaikan jadi saya akan langsung aja udah udah ingatnya Oke tadi malam dan emang tadi malam membuat kita berdua bahagia ya dengan kemenangan MU pasti mungkin bisa dibilang dibandingkan pertandingan lainnya itu MU berarti hampir 90% menang terus ya tapi nggak apa-apa posisinya sama di atasnya medis nggak salah itu bedanya beda tiga poin ya tapi emang mereka unggih satu pertandingan ya Bapak ya kemungkinan bisa terkejar Oke Oke kita langsung aja main-main bahas pertandingan tadi malam Oke jadi pertandingan tadi malam itu MU sangat keuntungannya pada menit awal menit ketujuh ya dimana saya melakukan serangan dan pada saat melakukan tendangan dan pemain kristal velos melakukan blok tapi sayang bloknya itu menggunakan tangan kena tangan sih hugus ya kapten dari kristal velos dan malam itu sempat apa sempat terjadi keributan dikit karena kristal velos menganggapnya tidak terjadi handball tapi akhirnya par memutuskan bahwa itu handball dan penalti dilakukan oleh untuk MU ya dan si Bruno melakukan apa eksekusinya lebih saja dengan tenangnya dengan gaya tetap loncat-tentangan dan akhirnya go kosong-kosong untuk Manchester United aduh si Bruno emang bagus ya emang dia sekarang kembali kembali lagi ke apa ke main awal ya terbaiknya lagi ya setelah mungkin kemarin waktu ada kristiano lado terjadi ada terjadi klas ya klas ya kristiano lado begitu pula dengan pemain yang lainnya jadi MU waktu ada Ronaldo emang terkesan ada terhambat ya jadi ada semacam apa ada kurang-kurang baik hubungannya termasuk dengan si Tanhag juga ya maaf ada bahasa Sundanya nggak apa-apa kan dan emang orang daerah itu berdampak positif ya kepada MU itu sendiri dimana sekarang menjadi lebih lebih terkoordinir lebih ke misteri yang terdapat hampir semua pemain bagus ya dan emang apa eh permainan emi sekarang menjadi lebih atraktif lebih offensive ya dan itu membuat mungkin kami bagi penonton terpuaskan dengan pertandingan MU ya jadi kita dengan pecetak kali tadi Bruno lakukan kita di menit awas sudah bahagia ya akan akan bertahan atau gimana nah jadi pokoknya MU terus ya untuk melalui kemenangan MU mata dokong ok kita lanjut MU melakukan serangannya secara frontal dimana tiga belas ya dimana si rasport juga melakukan serangan tapi tidak terjadi gol dan waktu itu si wego si rasport dapat ditepis oleh keeper dan pertahanan dari kristal peles tapi emang serang-serang MU tadi malamnya sangat luar biasa ya dia hampir serangannya dengan token MU sampai ke kotak pertahanan atau iya kotak pertahanan kristal peles dan emang yang terjadi menjadi gol itu cuma satu ya di menit tadi menit 7 tapi emang pertandingan tadi emu menguasai dengan 54 ya 53 persen berbanding 47 persen nggak buah posisi ya salah namu masih sekali kita lanjut kembali lalu dapat saya sampaikan juga di menit pertama emang MU sesudah terjadi gol itu emang banyak serangan-serangan yang gagal dan emang babak pertama berakhir dengan 0-1 tetap dan kemenangan MU oke kita langsung ajak ke babak kedua di babak kedua juga sama ya MU di babak awal-awal itu memang melakukan serangan tapi sayang tetap tidak terjadi gol oh motor 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 dan sempat itu terjadi pada berikut 50-50 dan 56 tapi emang pertahanan kristal peles lagi baik dan emu emang karena kan bola itu tidak selalu harus jadi gol ya gimana ada dalam sepak pelu ada suwe suwe untung makanya tidak semua serangan MU menjadi berbuah gol oke mungkin ada yang mau disampaikan tentang tadi babak kedua yang baru ya sebetulnya memang tadi untuk babak kedua awal emang bagus ya emang dengan kemenangan 21 eh 1 kosong ya MU emang agak kenal ya serangnya tapi tadi kayaknya kamu lupa ya tidak menyampaikan dulu untuk formasi ya formasi dan susunan pemain maaf mungkin dia lupa ini saya sampaikan dulu ya untuk formasi tadi emu sekarang tadi malam yang menggunakan formasi 4231 ya dimana di belakang emu menggunakan apa tetap dengan sedek ya di belakangnya ada Lindelof Wigoer dan saw dan luksa eh saw dan bisaka aduh maaf maaf lalu kedepan gitu ada si Kasimiro dan Fred lalu kedepannya lagi ada Rashford ada berhuno dan ada si Antoni dan di depan ada si Wegos dan itu formasi itu emang sampai saat ini emang jadi formasi yang sangat tepat ya buat emu untuk melakukan serangan pertahanan yang bagus ya jadi dengan formasi ini emu sampai saat ini mungkin baru kalah sama Arsenal saja ya Oke mungkin itu yang tadi terus sampaikan untuk babak kedua sih saya setuju emang emu untuk baru menit sampai lima menit sih emang Rista PS memulai tetapi tidak apa-apa masih panjang pertandingan Oke dilanjut menit lagi bro silahkan karena untuk babak kedua emosiasi Oke lebih silahkan aja sama kamu aja dulu diserangkan nanti saya menambah atau mengurangi apa menambah aja menambah aja dan lalu pada menit 59-nya si Gadra cok pemain muda ya pemain muda Argentina dia masuk menggantikan si Wegos karena emang kayaknya si tanah pengen merubah serangannya dari tadinya bertumpu pada satu striker tapi sekarang kayaknya ya dengan adanya Wegosi Raspod akan diarahkan ke depannya jadi staker murni tapi kayaknya karakter si Raspod kurang cocok jadi mulai jadi dia tetap berkarakter seperti ke Selonor Lado zaman dulu ya dia tetap bermain di semua arah ya jadi kayaknya si ganucu itu berperan apa gantian dengan si Raspod ya karena ganacu itu gantiannya disayap kiri juga sama dan dia sangat luar biasa dalam penetrasi dalam gocekan dalam upan dia sangat luar biasa pemain muda hebat jadi saya kasih ganacu akan jadi pemain pemain hemat di depan mungkin dia bisa jadi pemain mahal lagi ke depan Oke terdoakan aja oke kawan lalu pasti itu akhirnya pada menit 61 ya kerjasama antar pemain MU dimulai dari si Bisaka kepada si kalau nggak salah si Garnacu ya Garnacu Garnacu melakukan penetrasi arah kiri di oper ke Luksao dan si Luksao memberikan umpah yang mendatar ke si Raspod dan akhirnya Raspod dengan tenang ya mencetak gol dengan kayaknya pelan banget ya tapi emang terarah ya dan emang keeper ke kolong ya masuk kolong piper dan menjadi gol dan menjadikan skor 2-0 ngolong 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 gimana ada masukkan tetap gol yang dilakukan oleh si Raspod di beberapa kedua kalau menurut saya itu emang golnya emang cantik banget prosesnya saya menghargai prosesnya bagus sekali ya itu adalah kombinasi permainan emu yang sangat bagus ya itu antara dari mulai dari kanan dulu ya si Pren mereka eh bisa kayak memberikan umpan ke arah kanan ke Bruno kalau nggak salah Bruno lalu ke Wegos kembali ke tengah lagi ke si Garnacu Garnacu lakukan lari kecil di umpan kepada si Luksao dan Luksao memberikan kepada si Raspod jadi gol dan itu sangat luar biasa ya permainan kolektivitas permainannya jadi kakek-kakeknya luar biasa umpanya akurasinya sangat bagus dan finishing yang sangat bagus dari si Raspod jadi saya sangat salut dengan acik-acik tanah emang emi sekarang jadi mengerikan kembali ya apalagi dengan formasi formasi apa formasi pertandingan dan pemain-pemain juga sekarang jadi pemain hebat-hebat semuanya salut tanah lanjutkan tanah mantap Oke mungkin itu bro yang mungkin dapat saya sampaikan tentang gua kedua tadi silahkan lanjut aja lagi nanti saya biasa menambahkan aja Oke sependapat kita akhirnya dan emang gua raspa itu emang membuatkan dia jadi sekarang kalau nggak salah jadi guanya bertambah banyak ya dengan gua yang tadi malam emang si Raspod sekarang jadi dimoncar sesudah kepergiannya Cristiano Ronaldo emang saya tadi sudah bilang itu bukan menghambatnya tapi yang sebetulnya itu pemain legendnya saya tetap salut dari saya penggemar Cristiano Ronaldo ya tapi emang karena faktor mungkin keseganan pemain kepada sosok legenda Cristiano Ronaldo dan dia membuat para pemain yang itu agak nomor dua kayaknya ke nomor dua jadi yang lain mungkin kurang optimal mainnya jadi emang sosok besarnya kayak kumpak kelihatan jadi emang kepergian Cristiano Ronaldo mungkin berdapat positif untuk saat ini ya dengan pergian Cristiano Ronaldo emang jadi semua kualitifitas permainan jadi semakin nyakut ya Oke kita lanjut pada sesudah terjadi gol tadi menit 61 itu permainan jadi keras ya terjadi kartu kuning kepada si Antoni dan pemain Wes Apres juga mendapatkan kartu kuning dan puncaknya di menit 70 apa bukan eh satu pada menit 70 tuh olah salah puncaknya pada menit 70 si Kasemiro yang mendapatkan kartu merah ya karena dia melakukan perkelehan emang perkelehan mungkin tidak perkelehan bukbek kayak orang di kita ya bukbek ya Banyak sih perkelehan dorong mendorong saling ucap yang bukbek jadi emang akhirnya wasit menggunakan kartu merah untuk Kasemiro dan kayaknya sih harusnya sih bukan Kasemiro aja ya yang lain juga minimal kartu kuning juga dapat ya tapi emang kayaknya wasit punya penilaian tersendiri tentang kejadian yang antara Kasemiro dengan pemain Cristal Palace dan akhirnya pada menit 76 Cristal Palace setaku ya melalui seklub ya komisisi seklub ya proses dari Dukor seklub 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 dan itu membuat seklub menjadi 2-1 untuk MU tetap menangnya di menit 76 dan emang pada menit-menit terakhir juga Gustaf PS terus melakukan gempurannya kembali tapi untung tidak terjadi gol kembali dan emang sampai akhir pertandingan babak terakhir eh emi mempertahankan kemenangan Oh tunggu ada satu pada menit 81 MU menggantikan Oh ya menggantikan si Antani Sabitek si Sabitzer itu pemainan dia akan pemainan itu bertahannya gelena bertahan ya jadi dia memang classmen jadi sebetulnya si Sabitzer itu satu karakter dengan si Kasemiro sedang masih Fred jadi emang sekarang gelendang bertahan di MU itu semakin lengkap adanya si Sabitzer Kasemiro dan Fred dan itu akan semakin kuat ya tahanan MU sebelum masuk ke kotak penalti MU ya jadi sebelum masuk pertahanan MU ada dulu pernahnya itu adalah gelendang bertahan MU ya dan sekarang makin lengkap dengan Sabitzer karena si Sabitzer itu punya prinsip dia itu tidak muka lah orangnya itu keras ya kalau dia di cadangan juga saya jadi dia marah ya kalau kita lihat dulu sosok roikin ya dia bisa dulu sosok roikin ya jadi dia itu orang Suna berdegong kata orang Suna itu berdegong untuk apa penyemangat main tuh bagus ya orang karya gitu jadi dia tuh punya semangat tinggi untuk menang terus ya berdegong positif tapi saya salut sebenarnya membeli pemain emang dengan karakter yang dia sukai ya dengan karakteristik MU jaman dulu ya jaman roikin ya saya sangat setuju dengan data yang Sabitzer ya apalagi dengan didukung ada Kasemiro dan Fred jadi apabila terjadi apa cedera salah satu masih ada pemain hebat lainnya menunggu oke dan ada lagi pergantian sangat tujuh ya si Garnaco kan tadi sudah menggantikan tadi kan pemengantikan di di menggantikan pemain emu ya dan sekarang si Garnaco ditarik ke Moli lalu dimasukkan lindelok dan juga sama si eb-bibu ya gua dulu Megu yang tadi saya bilang kalau bisa sih dia gua aja sih enggak apa-apa lah kita Rido ya kalau si migode buang kan enggak apa-apa kan kalau kita mendapatkan uang gua gak apa-apa setuju si penapa atas pendapatnya uang ajalah tuh selamat guys buat apa mana-mana aja karena emang sekarang Martinez dan paranya udah menyediakan pertahanannya solid ya di MU cina itu susah uh tembus ya Dan akhirnya tadi dengan digantinya ganaco oleh miguer Emang ocusi trauma gitu emang tetap sebetulnya tidak ada perubahan karena pertahanan diganti sama pertahanan gendelop juga sama ya gendelop juga sama mengganti kasih bisaka tapi emang itu juga sama pertahanan diganti dengan pertahanan jadi tidak merubah karakteristik permainan emi tetap menyerangnya tidak jadi bertahan nah itu yang saya salut kepada tenhag dia tidak mengenal bertahan apabila sedang menang salut tenhag saya akan dukung kamu terus pokoknya emi tetap cuara ya dan tetap menang saat ini cuara dan sampai menurut akhir juga dapat terus nah saksikan emi tetap mempertahankan kemenangan 2-1 nya dan itu membuat MU sekarang di posisi tiga ya mengintir ke Newcastle karena Newcastle malah mainnya draw Arsenal juga malah salah sama Everton dan Liverpool kalah 3-0 sama Wolverhampton sangat bahagia emi menang Arsenal kalah Newcastle draw Liverpool kalah Oke bro itu yang mungkin dapat saya sampaikan review pertandingan tadi malam MU melawan Joseph Ellis silahkan saya kembalikan lagi kepada kamu bro untuk menutup dan untuk menambah mungkin sedikit dari yang saya review barusan silahkan Oke 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 kayaknya kamu Pak senang banget ya pasti dengar lepupu kalah Arsenal kalah dan castle draw ya karena itu kan mempengaruhi sekarang apa persaingannya di pepan atas ya apalagi kalau Newcastle kan sama MU kan poinnya hampir sama ya mendekatan sekali ya dan untuk Manchester juga sih tidak terlalu jauh ya cuma beda tiga poin tapi mereka ada satu pertandingan tunda jadi diuntukkan dengan satu pertandingan tunda jadi semoga nanti malam ya Manchester kalah sama Tottenham dan itu makin mendekatkan MU dengan Manchester City dan nanti kedepannya akan dan menggeser Manchester City dan mendekati Arsenal karena Arsenal emang sih susah sih jauh ya terlalu jauh poinnya untuk dikejar untuk MU jadi tidak apa-apalah jadi tapi sepak bola itu buner loh siapa tahu Arsenal tergelincir terus ya sesuatu dari malam tergelincir kan tergelincir 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 akhirnya terus kalah dan MU terus menang 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 jadi juara siapa tahu kan bisa seperti itu oke itu aja yang mungkin dapat saya pekan untuk video pertandingan kali ini Terima kasih sudah datang ke sini oke mo bro dan untuk para penonton sekalian jangan lupa ya like comment and subscribe ya channel kita agar tetap eksis agar tetap berkreativitas berapa beraktivitas juga ya dalam kegiatan gigitan kami dalam mencapai cuplikan pertandingan pertandingan Persib MU dan timnas dan kita juga ada podcast konten apa sitkom dan podcast ya jangan lupa nonton juga yang itu karena kita ada program Acaprak juga ya bersama Sibah Brok jadi untuk semuanya terima kasih untuk menonton channel kami itu tetap setia oke dan jangan lupa untuk tetap menonton men-review apa menonton like comment and subscribe channel kami Oke gitu aja bro yang dapat saya sampaikan sampai jumpa lagi kalau bisa di lain waktu bersama kami Andri dan Sipirma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao